Intro Sebanyak 999 orang kontingen Banjarmasin dilepas kepekan olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Kalimantan Selatan Pelepasan kontingen Banjarmasin Pol Prof ke-11 Nang akan dilaksanakan mulai 5-13 November 2022 dilaksanakan di halaman Balai Kota Banjarmasin Jalan R.L. Marta Dinata Banjarmasin Tengah besokan Kamis 27 Oktober 2022 Sebanyak 999 orang kontingen Banjarmasin dilepas kepekan olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan Pelepasan kontingen Banjarmasin ke Pol Prof ke-11 Nang akan dilaksanakan mulai 5-13 November 2022 dilakukan di halaman Balai Kota Banjarmasin Jalan R.L. Marta Dinata Banjarmasin Tengah besokan Kamis 27 Oktober 2022 Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakuni Prima TV berharap atlet-atlet Banjarmasin bisa kembali mendulang prestasi terbaik dalam pekan olahraga nasional ini sehingga bebuat atlet diminta memiliki semangat juang nang tinggi untuk mengumpulkan medali emas supaya tradisi juara tetap dimiliki Banjarmasin Ibnu Sina meminta bebuat atlet untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas untuk mengharumkan ngaran Banjarmasin Kota Banjarmasin untuk mengikuti Pol Prof ke-11 di Kabupaten Indonesia Selatan 999 orang atlet, kurang 1 seribut mudah-mudahan 38 cabang olahraga yang diikuti ini bisa mendulang prestasi terbaik dan pekerja ini mempertahankan tradisi juara umum bagi Kota Banjarmasin dalam setiap di Pol Prof tentu itu diperoleh dengan cara-cara yang benar sportivitas setuju ke tinggi kemudian kita lain dengan cara bermartabat dan pahlawan-pahlawan olahraga ini juga akan kita lepas dengan penuh kebanggaan pulang dengan penuh kebanggaan kita itu harapannya mereka sudah berlatih sedikit yang lupa dan mudah-mudahan hasilnya juga bisa akan sesuai dengan harapan ini sementara itu Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Banjarmasin Hermansah memadahkan Banjarmasin mengirim sebanyak 768 orang atlet diantaranya putra 483 orang, wan putri 285 orang sedangkan 221 orang adalah pelatih wan ofisial menurut Hermansah, kontengan Banjarmasin akan berikuti 38 cabang olahraga yang ditargetkan bisa mendulang medali kami menangkapkan jalan setelah acara yang selesai untuk bisa bertahan pada ketua hal itu kami kita sampai dengan ini insyaAllah saya akan melaksanakan pertolongan semasa ini bisa bersyapai dikandalkan dan dikandalkan dorongan dan masjid-masjid juga menjadari oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia kerana asap pesanding dengan masjid-masjid dengan kami apa yang diberikan ini ini menambah lagi semangat kami untuk merebut masjid-masjid perprop ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diikuti 13 Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan perprop 2022 mengusung maskot burung tinjau dengan memperlombahkan sebanyak 41 cabang olahraga selamat menikmati